Hai teman, kembali lagi dengan saya Bernhard Faras dan hari ini kita akan mengulas Sony Camcorder HXR MC88 Hai teman, berlangganan dulu yuk ke kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng Agar kita dapat terus terhubung Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya Selamat menikmati Ini dia, Sony HXR MC88 Kita lihat dari kotaknya dulu dan ini udah saya Bongkar semua nih, ada satu lens hood Ada satu XLR handle Ada satu baterai Baterai Sony NP-FV50A Terus ada satu unit Sony Camcordernya Dan ada Chargernya Serta ini ada colokannya Ini colokan ke outletnya Nah Ngebahas beli ini Harganya 13,5 juta Dengan 13,5 juta Kita dapat apa sih? Kita dapat sebuah camcorder Yang bisa kita pakai Untuk ngerekam seminar Kita bisa pakai untuk bikin video ngajar di internet Kita juga bisa bikin video dokumentasi Video wedding Dan lain-lain Dan ini bisa ngerekam dalam HD 1080p Jadi untuk kamu yang misalnya mau mulai Ini cocok banget sih Dan ini udah cukup banget kok Jadi mungkin kalau kamu nggak butuh banget 4K Ini harganya udah lumayan oke 13,5 juta Karena yang 4K tipe Sony Camcorder Itu harganya tuh udah 25 jutaan ke atas Jadi ini bener-bener pilihan yang cocok banget Kalau kamu cari yang entry level Untuk sebuah profesional camcorder Beli camcorder ini Karena emang gue pakai buat seminar Karena gue lumayan banyak acara-acara seminar Dan gue juga banyak ngajar online Jadi ini jadi salah satu pilihan yang paling tepat buat gue Dan ini sudah sangat cukup Nah Apalagi kalau misalnya kita seminar Itu kita butuh banget yang namanya zoom Dan kita pengen gambar yang noise-nya tuh low Walaupun di keadaan yang mungkin tidak terlalu terang Nah cuman Ini memang kekurangannya Semua camcorder adalah Karena dia pakai sensor yang 1 inch Walaupun sudah dilengkapi dengan Exmor RS Ini masih tetap aja Kalau dipakai gelap Dia masih belum terlalu optimal Tapi Kalau misalnya kondisi ruangannya agak terang Ini bagus banget Apalagi ini dilengkapi sama 24x Clear image zoom Dan ada 48x digital image zoom Jadi kita kalau dari jauh Ngerekam pakai ini Itu masih bisa ketangkep dengan jelas Nah Selain itu juga Kalau kita ngomongin bahas dari lensanya Lensanya ini Kita buka nih Nah Dari depan ya Kita bahas ya Lensanya itu dia pakai 62mm Lalu bukaannya itu 2,8 Dan Dia 9x 9,3 Strip 111,6 Dan dia sudah vario sonar T Dan ini lensanya dari Zeiss ya Jadi kualitasnya juga bagus Nah Dengan zoomnya ini Ini banyak banget pilihan nge-zoomnya Bisa dari sini Bisa dari sini Di XLR handle nya juga kita bisa nge-zoom nih disini Jadi kita bisa nge-zoom dari 3 point di kamera ini Ngebahas lagi tadi dari zoomnya Ini bahkan punya digital extender Kalau tadi 48x Masih belum cukup buat kamu Ini masih di x2 lagi itu bisa Jadi pakai digital zoom Kebayang gak sih Dikali 2 lagi Udah 24, 48 di x2 lagi Wah pasti nge-zoom banget kan ya Jadi ini bagus banget Kalau kamu pengen nge-rekam dari jarak jauh Apalagi kalau kamu bandingin Sama Mungkin kamera A6400, A6600 Kamu butuh beli bodinya Yang mungkin harganya 12 juta Sampai 20 juta Terus kamu harus beli lensa lagi Yang ya udah tau lah Kalau lensa tele itu harganya pasti mahal banget Di kamera yang A6000, A6400, A6400 Dan sekian-sekian yang Sony Alpha ya Jadi ini sangat cocok banget Kalau kamu pengen ngerekam Pakai gambar zoom Nah selain itu juga Selain zoom Ini juga ada pilihan fokus Nah jadi Kalau kamu pengen lebih Untuk dapet gambar bokeh Dia punya mode yang fokus juga Jadi ini bagus banget Untuk kamu pengen pakai gambar yang bokeh Terus dia bisa auto dan manual fokus juga Nah disini juga kita bisa setting nih Auto atau manual fokus Dan di bawahnya ini ada ND filter Nah kalau misalnya belum tau ND filter apa ND filter itu Bisa ngebuat gambar kita Misalnya cahaya matahari terang banget nih Dengan adanya ND filter Itu bisa ke filter Agar bisa lebih gelap lagi layarnya Gambarnya itu jadi lebih Enak lah untuk dilihat Nah ND filternya ini Ada ND filter 1, 2, 3 Dan clear Jadi kita bisa gak pakai sama sekali Bisa pakai nomor 1, 2, atau 3 Dan nomor 1 itu 1 per 4 ND Nomor 2 1 per 16 Nomor 3 1 per 30 1 per 64 ND Ini jadi udah cukup banget ya Kita gak perlu beli ND filter tambahan Walaupun saya juga beli nih 1 filter Tapi ini bukan ND filter Ini gunanya cuma filter Buat ditaruh disini Biar apa Biar kalau misalnya kacanya Kadang kan kegores atau apa ya Kita namanya pakai Saya tinggal ganti filternya aja Gak usah ganti kacanya lagi Karena ganti kacanya mahal Ganti filter mungkin di bawah 100 ribu lah Untuk beli filter ini Nah Lalu setelah itu Cobain aja nih Sekarang kameranya ya Kita colokin dengan baterainya nih Cara nyalain ya Ini simpel banget Ada 2 cara Pertama Kita buka kayak gini Dia langsung nyala Atau Kita matiin lagi nih ya Kita bisa lihat disini Nyala Ini mati Otomatis Terus cara nyalain yang kedua Ada kita tarik kayak gini Nyala Terus kita tutup Dia mati Jadi Cara nyalain atau matiinnya Itu simpel banget Dan kalau kita mau nyalain ini Kayak gini Terus ini kita buka kayak gini Tapi kita pengen matiin Tanpa menutup ini Nah ini kita bisa Pakai yang ada disini Nah ini bisa matiin langsung Dia bakal langsung Mati Nah Sekarang kita coba nyalain lagi ya Nah Uniknya lagi nih Kamera ini ya Kalau kamu lihat disini kan Ada gambarnya nih Tapi kalau kita taruh Lengan kita disini Tanpa Tanpa megang apapun Mati kan Karena Dia ada sensor disini Yang bisa ngedetect Apakah ada mata kita yang liat Kita coba liat ya Misalnya ini kan ada gambarnya nih Kamu bisa lihat disini Nah ini aku deketin Mataku kesini Langsung mati kan Kalau gini hidup lagi Gini mati lagi Ini keren banget sih Karena itu bisa Ngehemat daya banget Dan kalau misalnya kayak gini pun Ini kalau kita Deketin nih Ke kamera Dia bakal Tayang Terus mati Tayang Terus mati Jadi ini Bagus banget ya View findernya Dan di view findernya juga ada Setting untuk Minusnya dan lain-lainnya Terus Pokoknya ini lengkap banget lah Kalau misalnya kita pengen Beli kamera video Ini udah bener-bener Sangat-sangat-sangat mumpuni Nah Lanjut lagi Sebelum bahas ke aksesorisnya nih Si Acceler dan Lenshood Ini intinya kalau Lenshood Tinggal dipasang gini aja ya Simple Kita pasang aja deh Ini untuk melindungi juga Dari matahari Jadi selain ND filter Dia dilengkapi sama Lenshood Lalu Disini Untuk power Itu ada dua jenis Pertama Power pake baterai Kedua Power pake Ini DC adapter Yang bisa kita taro di Sini Nah Kita tinggal colokin aja Ke sini Kita bisa pake DC adapter Dan kalau misalnya di studio Biasanya saya pake DC adapter aja Nah Tapi kandang Kalau lagi acara Baterai itu gak cukup Dengan baterai yang ini Makanya saya beli juga Baterai cadangan Ini baterai yang lebih gede Nah Ini Sony NP-FV70 Nah ini Tahan dua kali lipat lah Sekitar dua kali lipat Dari baterai yang ini Nah Ini juga sama nih Nyalahin Tuh Nah Lalu Setelah itu juga Disini ada Kita bahas satu-satu Dari mulai Ngerekamnya Cara ngerekamnya Simple banget Tinggal tekan tombol disini Terus cara ngezoom Kita bisa Lihat yang ada disini Nah ini bakal saya Ini nih ya Saya ke Kamerain Ini ngezoomnya gini Jadi ngezoom ya Lalu disini Ada zoom out Ada zoom innya juga Jadi bisa dari depan Atau dari sini Nanti di XLR Juga kita bisa bahas lagi ya Karena ada zoom Dari situ juga Lalu Setelah itu Kita bisa Bahas juga nih Dari mulai slotnya Nah slotnya ini Ada dua nih Teman-teman Karena disini ada dua slot Memory card Nah Ini slot memory cardnya nih Ada A sama B Nah ini multi slot Dan kalau yang memory card pertama Habis memorynya Itu kita bisa pakai Memory yang kedua Tanpa harus matiin videonya Jadi itu yang Bagus dari kamera Camcorder itu Yang Tidak dimiliki Biasanya oleh kamera Yang DSLR Atau mirrorless Itu ya itu Slot untuk ini Dan pastinya zoomnya ya Nah lalu juga Kalau kamera mirrorless Biasanya dia punya batasan Untuk ngerekam Ini udah saya coba 8 jam non-stop Dicolok pakai ini Nggak mati sama sekali Dan nggak ada overheat Jadi ini bener-bener cocok banget Kalau kamu pengen Ngerekam acara lama Misalnya acara kawinan Dari pagi sampai subuh Nah ini Cocok banget deh intinya Kalau misalnya untuk ngerekam itu Asal ya memory cardnya juga mumpuni Dan Misalnya nih yang satu Udah penuh Terus kan nanti akan otomatis Pindah ke yang kedua nih Yang B Tapi misalnya yang B penuh juga gimana Nah yang A ini pas kita cabut Itu bisa kita Pindahin dulu datanya Sambil yang B dipakai Terus abis itu Pas B udah penuh Ya mau penuh lah ya Terus yang A kita masukin lagi Itu bisa lanjut lagi Balik lagi ke yang A lagi Jadi looping aja terus Memorinya tuh Nggak akan habis-habis Buat kamu pakai Nah ini saya pakai yang 256 Terus yang kiri Yang kanan ya Itu saya biasanya Pakai yang 64GB Dan itu sangat cocok Dan yang 64GB aja udah cukup banget Tapi yang 256 Itu ngerekam 8 jam Itu nggak habis-habis Untuk 1080p Nah terus disini Ada pengaturan untuk display Ada pengaturan white balance Ada pengaturan picture profile Picture profile itu ada 6 Terus ada Number 1 Ini apa nih Ini bisa kita set Secara manual Terus juga ada Status check Nah status check ini Kita bisa lihat Berapa memory card kita Yang udah kepakai Di A atau di B Gitu kan Nah terus disini ada slot Untuk microphone nya Terus disini ada shutter speed Kita bisa atur manual ISO Atau gain Dan kita bisa setting Mau pakai ISO Atau pakai gain Terus disini ada iris Nah disini juga ada Untuk manual focus Ada disini juga Terus disini ada Tombol untuk menu Nah Lalu kita ke sisi yang depan Kayak gini Terus ke sisi yang kanan nih Dia ada Tombol 6 disini Nah ini juga bisa kita set juga Nanti tombolnya Terus disini ada iris Push auto 5 Jadi kalau kita pengen Iris nya kita Fokusin secara otomatis Bisa disitu Terus ini ada focus magnifier Jadi kalau kita pengen Ngefokusin secara cepat Itu bisa pakai focus magnifier Ini contohnya gini Nah lalu di kanan Ini ada handle Disini kita bisa handle Kayak gini Kita bisa handle Sambil kayak gini Sambil ngevlog Gitu kan Lalu juga disini ada Untuk colokan remote nya Dan ini terpisah ya Jadi tidak disediakan oleh Sony nya langsung Dan disini ada Colokan untuk HDMI Ini tadi colokan untuk DC Dan ini ada untuk menu Dan ini ada untuk tombol record Nah jadi kalau misalnya menu Kayak gini nih Nah ini menunya Terus kita bisa Pilihnya pakai ini Dan hanya pakai ini aja Kalau misalnya yang Manual Tapi kalau yang kita pengen Pakai touch screen Itu kita bisa Pilih disini Ini dia udah bisa touch screen Touch screen nya Hanya untuk thumbnail Jadi kalau untuk menu Dia belum bisa ya Tapi kalau untuk thumbnail Dia udah bisa Tapi kalau untuk menu Somehow dia gak Gak bisa teman-teman Nah oke Kita lanjut lagi Pasang XLR nya XLR handle nya dipasang Nah Di XLR handle ini Sebenernya Semua fitur yang ada disini Itu ada disini Kecuali Yang ada disininya nih XLR handle ini Kayak namanya ya Kalau disini kan Dia hanya ada slot Untuk ini ada Satu multi Ini tadi ya Di bawah Maaf tadi kelewat Terus ini ada Untuk audio 3,55 mm Dan audio juga Sudah dilengkapi Disini internal Tapi kita bisa pakai Eksternal 3,55 mm Tapi kalau di atas Pakai XLR handle Seperti namanya Kita bisa nambahin Slot untuk XLR Karena disini Ada 2 slot XLR nih Nah Nah ini dia Slot untuk XLR nya Ada 2 Nah dan kita juga bisa set XLR nya lewat sini Nah Lengkap banget kan tuh Ini bisa kita atur gain nya Kita bisa atur Mau channel 1 Atau channel 2 Atau channel 2 aja Terus Kita mau berapa desibel Dan ini kita bisa atur Secara Persatuan gitu Jadi kita gak dua-duanya harus sama Settingannya dua-duanya tuh Bisa beda Dan juga Dengan XLR handle ini Itu inputnya Sudah termasuk Phantom power 48V Jadi misalnya Kalau kamu misalnya Punya alat yang gak ada Phantom power nya Pakai ini tuh Bisa ada Phantom power dari sini Nah Selain fitur XLR nya Di XLR handle ini Yang bikin gampang juga Kita bisa ngerekam Dengan cara baru Karena kita bisa Handling nya kayak gini nih Nah kayak gini Kayak gini Atau kayak gini Itu bisa Dan Ngerekam juga bisa lewat sini Ngezoom in Ngezoom out Bisa lewat sini Tapi tetep Walaupun tadi udah keisi ya Yang shoe di bawah Sekarang ada shoe lagi yang baru Dan disini ada Untuk Narok lagi Satu Alat lagi nih Nah disini pun Ada Kecilnya disini nih Fix Variable Sama off Nah jadi ini kita bisa Ngezoom nya tuh Pake fix Variable Atau off Jadi ngezoom nya tuh bisa Ngezoom nya yang lebih smooth Ada yang variable Ada yang off Nah disini juga Kalau pas kita ngerekam Itu bisa kita hold Atau unhold Jadi biar Kalau misalnya takutnya Kepencet nih Ini bisa kita hold Nah ini kan bisa dipencet Kalau kita hold Ini gak bisa dipencet ya Ini gak ketekan Gitu Lalu Lalu lanjut lagi sekarang Selain tadi udah ada Ini jadi semuanya bener-bener Auto Manual Ini bisa Dan ini asik banget Buat dibawa kemana-mana Gak berat-berat banget Kenapa saya bilang gak berat-berat banget Karena Untuk kamera camcorder Ini bener-bener Compact banget Dan ini recommended banget Kalau misalnya Kalau pengen punya kamera camcorder Yang bisa dibawa kemana-mana Tapi ukurannya gak gede-gede banget Karena kamera camcorder tuh Terkenalnya biasanya ukurannya yang gede-gede Nah ini kamu bisa ngerekam video Dan enak banget Untuk Kegiatan kamu Yang membutuhkan Video Dalam waktu yang lama Oke Konklusinya Kalau kamu misalnya pengen Bikin video-video Ngajar Yang berjam-jam Terus kamu pengen bikin video acara Yang bener-bener lama Kalau butuh zoom Yang 48 kali Bahkan bisa dikali 2 lagi Ini sangat direkomendasikan Walaupun memang Namanya juga camcorder Pakai lensa Yang Pakai sensor Maksud saya Pakai sensor yang 1 inch Ya jelas Dia pasti kalah dari Segi Kalau misalnya kita naikin ISO-nya Itu noise-nya bakal keliatan banget Dan ini gak bagus di low light Dibandingkan Kamera-kamera foto Atau kamera DSLR Contohnya Kamera mirrorless Tapi ini sangat direkomendasikan Kalau kamu pengen memang fokus Ngambilnya di video Dan Itu sih mungkin Ulasan dari saya Ini sangat recommended Kalau kamu misalnya Mau lihat unboxingnya Itu kamu bisa lihat Videonya di kanan Oke teman-teman Thank you banget Udah nonton video ini Terima kasih banyak Kalau misalnya kamu suka Tolong di like aja Tapi kalau gak suka Tolong di dislike Dan jangan lupa Untuk kritik Di komentar Apa sih yang bisa kita kembangin Dan kalau kamu pengen punya Pertanyaan apa aja Itu bisa juga di kolom komentar Jangan lupa untuk share Misalnya menurut kamu Ini adalah konten yang sangat berguna Thank you for watching